Kami mengundang Ketua Omikata Cedekiawan Hindu-Indonesia atau ICI kepada Bapak Inyo Mano India Mungkin bisa diceritakan kehadirannya hari ini seperti apa, kemudian supportnya bagaimana dengan jemaat dari Buddha sendiri Ya, hari ini saya hadir bersama saudara-saudara saya dari KCBI Di dalam acara Munas KCBI tahun 2024 ini Yang bisa dilakukan dan tentunya acara ini menjadi bahagian yang terpenting Bagaimana keterlibatan antara Cedekiawan dan juga terlebihnya orang Indonesia Kauan agamis, kauan agamawan dalam membangun terus peradaban di negara kita Karena rasanya tidak pas kalau hibu pengetahuan maju Tapi tidak didasari oleh pemahaman-pemahaman keagamaan yang kemarin Dan KCBI menjadi bagian yang terpenting dalam menimbangkan antara kemajuan Penggauan dan cedekiawanan juga dengan ajaran-ajaran sepertinya Pak, kalau misalkan kita lihat di sosial media itu beberapa ada yang Dari masyarakat Buddha itu terhalang gitu kalau ibadatnya gitu beberapa wilayah Nah mungkin ini supportnya bagaimana dari Kementerian Agama terkait dengan Anda? Ya, Kementerian Agama sudah sering dan selalu memberikan instruksi kepada jajaran kami di bawah Untuk terus melayani umat Sehingga puluhan-puluhan yang terjadi di umat itu Untuk mendapat sekiranya diatasi dan dicari solusi Makanya salah satu terserikannya adalah Mempersilahkan bagi umat yang belum punya rumah ibadah Untuk beribadah di kantor-kartor tempat yang ada Kementerian Agama kami baik di kantor-kartor tempat dan kota itu bersilakan Nah, jadi itulah pemimpinan kami dan agama sebagai Kementerian Seluruh Kementerian Agama Mungkin bisa dijelaskan untuk kegiatan hari ini seperti apa? Jadi, kegiatan pada kesempatan hari ini adalah Pembukaan kegiatan Romas Kedepini ke tahun 2024 Sampai besok hari untuk melakukan konsolidasi internal Pembukaan pengurusan bank baru Dan juga persiapan untuk kegiatan 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 di tempat-tempat Temanya hari ini apa sih untuk gunasnya? Kementerian Agama kami mempersiapkan Conti kiawan untuk mempunyongsong Indonesia Mas tahun 2024 Harapannya bagaimana dengan munas ketahuan ini? Dan outputnya sebenarnya untuk munas ini itu untuk mendapatkan apa sih sepertinya? Jadi, harapannya kami yaitu supaya umat budaya ini Memiliki kepercayaan diri dan bersama-sama bisa berkarya Untuk bangsa dan negara kita ini Terima kasih